Dekorasi pernikahan Kaesang dan Erina begitu megah dengan sentuhan nuansa mataram Islam kuno. Lalu apa filosofi dibalik dekorasi pernikahan Putra Presiden Joko Widodo? Sudah bergabung bersama kami, Sosiolog UGM, Bapak Suprapto. Selamat sore Pak Suprapto, Pak Suprapto. Kita melihat hari ini jalannya pernikahan begitu lancar dan ada yang menarik. Begitu ya Pak, salah satunya adalah dekorasi pernikahan dengan tema mataram Islam kuno. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya arti filosofis dari tema mataram Islam ini? Dan pesan-pesan apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Pak? Ya, jadi kita semua tahu bahwa Pak Presiden itu orang Jawa. Ya, apalagi berasal dari Solo dan pernah menjadi wali kota Solo. Di Solo kita tahu ada kerajaan. Namun juga kita tahu bahwa besan beliau itu dari Jogja. Sehingga kemudian lalu dipilih tema mataram Islam kuno. Nah, apa pesan yang ingin disampaikan adalah pertama kami menangkap bahwa Sekarang ini banyak generasi muda yang sudah tidak memahami lagi budaya keraton, budaya Islam kuno gitu. Sehingga melalui tema ini diharapkan budaya itu tetap bisa diuri-uri gitu. Meskipun kita sekarang berada di era modern gitu. Sehingga masih bisa dipahami oleh anggota masyarakat. Dan kenapa kemudian juga ada Islam kuno kita juga mengetahui kalau kita bicara tentang kerajaan. Selain sebagai raja juga apalagi di mataram itu kita mengenal istilah halifatullah itu bahwa seorang raja memang tidak hanya sekedar menjadi raja bagi rakyatnya tetapi juga tetap menjadi tokoh pimpinan yang berkaitan dengan agama Islam gitu. Jadi dua hal ini dicoba digabungkan gitu antara budaya kuno dengan Islam gitu ya. Sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia. Jadi kami menangkap pesan tersebut antara lain bahwa beliau ingin mengingatkan, mengajak pada masyarakat luas terutama generasi muda untuk memahami bahwa Indonesia punya ini dong. Dan juga harap difahami bahwa yang kuno yang lama itu tidak selalu lebih jelek ataupun tidak selalu lebih lemah dibandingkan dengan yang sekarang. Demikian. Baik. Pak Suprapto yang menarik juga begitu bahwa para tamu undangan ini juga ada catatan begitu ya. Mereka dilarang untuk mengenakan batik bermotif parang atau lereng begitu ya Pak ya. Ini mengapa ada larangan ini? Iya jadi semua pema ataupun batik itu kan ada maknanya ya. Jadi diharapkan bahwa apa yang dipakai di situ tidak bertemakan sesuatu yang bermakna konflik atau bermakna ketidakfahaman terhadap sesuatu. Sehingga diharapkan yang dipakai itu adalah batik-batik yang setidaknya itu menunjukkan keharmonisan, menunjukkan ke tentraman karena batik itu kan macam-macam gitu ya. Jadi ada kalau saya pernah membaca itu ada puluhan gitu dan yang ini memang diharapkan untuk tidak dipakai. Oke baik. Jadi intinya adalah untuk menunjukkan bahwa suasana hikmat itu itu tidak dicemari oleh satu tema yang tidak menggambarkan situasi yang sekarang sedang dilakukan. Baik. Pak Suprapto kalau Anda sendiri tadi mungkin sudah menyaksikan juga begitu ya rangkaian prosesinya dari mulai akad nikah hingga tadi juga sudah digelar prosesi saat ini yang masih juga berjalan begitu. Saya ingin tahu dari pandangan Anda bagaimana Anda melihat prosesi akad nikah dari Putra Bungsu Presiden Joko Widodo ini? Ya kalau dari prosesnya itu kita melihat lancar gitu ya hikmat dan saya kira semua pihak termasuk juga tamu undangan itu mengikutinya dengan baik yang artinya bahwa dukungan dari berbagai pihak itu baik dari panitia, dari pihak bidding event EU-nya dan juga semualah aparat yang terlibat di situ telah bekerja dengan baik sehingga proses itu telah berjalan dengan lancar, hikmat dan bisa dinikmati oleh siapapun yang hadir di situ bahkan yang menonton melalui tayangan media. Termasuk masyarakat begitu ya karena masyarakat juga ini turut diundang termasuk juga ada pedagang-pedagang angkringan begitu yang diundang untuk mengisi acara dalam pernikahan ini. Bagaimana Anda melihat apa sebenarnya juga pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengundang masyarakat termasuk juga pedagang angkringan dan saya ingin tahu juga Pak biasanya kalau Putra Bungsu begitu ya ini kan penutup terakhir Apakah sebenarnya dalam tradisi Jawa ada sesuatu yang mungkin berbeda dalam rangkaian prosesi adatnya Pak? Ya jadi saya tidak begitu paham kalau yang Bungsu itu adalah laki-laki ya tetapi kalau yang Bungsu itu perempuan itu memang ada perlakuan-perlakuan khusus misalnya hijab itu harus di rumah dan sebagainya tetapi saya yakin bahwa setidaknya itu secara rasional bahwa Bungsu itu adalah sesuatu yang terakhir tidak akan ada lagi sehingga sesuatu yang bisa dilakukan itu akan dilakukannya secara maksimal gitu ya dan mengapa misalnya Pak Jokowi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat luas kita tahu bahwa bangsa kita ini ketika negara lain, kepala negara lain pun ada upacara hajat semacam ini pun ingin melihat gitu apalagi ini yang punya hajat itu adalah kepala negara kita gitu sudah pasti banyak masyarakat akan ingin melihat dan oleh karena itu lalu oleh beliau ya diberi kesempatan gitu ya karena beliau menyadari bahwa beliau menduduki posisi sebagai presiden juga antara lain dipilih oleh rakyat dan beliau merasa milik rakyat sehingga berusaha untuk memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk bisa ikut menyaksikan atau bahkan ikut menghadiri acara tersebut baik, terakhir mungkin Pak Suprapto ini besok kan juga akan ada acara ngunduh mantu begitu ya di Surakarta ini sendiri mungkin temanya tidak berbeda jauh juga begitu ini menggabungkan antara Yogyakarta dan Surakarta begitu ini bagaimana Anda melihat sebenarnya prosesi rangkaian antara pernikahan meskipun sama-sama adat Jawa tapi satu Surakarta, satu Yogyakarta begitu nah ini bagaimana menurut pendapat Anda Pak? ya jadi ini pun juga salah satu bukti bahwa Pak Jokowi meskipun beliau sebagai seorang presiden dan kepala negara yang artinya mempunyai power yang demikian kuat namun kelihatannya tetap menempatkan diri sebagai besan gitu yang posisinya sejajar juga gitu ya dengan besannya sehingga lalu diusahakan ada keseimbangan antara apa yang terjadi di Jogja gitu dengan apa yang terjadi di Solo apakah itu ngundumantu dengan satu resepsi yang dilakukan di pihak perempuan itu diusahakan terjadi sebuah keseimbangan sehingga tidak terlihat bahwa ada perbedaan misalnya perlakuan, prosesi antara apa yang terjadi di Jogja maupun yang terjadi di Solo jadi ini saya kira satu bukti bahwa keseimbangan antara dua belah pihak itu betul-betul dijaga oleh Pak Jokowi keseimbangan dan harmonisasi sangat terlihat begitu ya dengan perpaduan antara Yogyakarta dan Surakarta kemudian dengan serangkaian acara adat tetapi juga tetap terlihat modern begitu ya Pak seperti yang tadi Anda sampaikan ingin diperlihatkan oleh Presiden Jokowi Dodo terima kasih banyak Pak Suprapto sudah bergabung bersama kami Pak Suprapto Sosiolog UGM selamat sore Pak